Terima kasih telah menonton! Api dengan cepat meludeskan mesin pengisian BBM serta atap bangunan SBBU. Melihat kejadian ini warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, serta menyiram dengan pasir karena tak ada mobil pemadam kebakaran di wilayah tersebut. Di keterangan polisi, api berasal dari warga yang hendak membeli BBM dengan menggunakan jari geng. Setelah pengisian selesai saat pengendara menghidupkan motornya, mendadak terjadi percikan hingga motor terbakar. Diduga panik, pengemudi motor langsung meninggalkan motornya dalam keadaan terbakar hingga menyulut BBM yang ada dalam jerikan. Masih sementara yang didapatkan dari hasil keterangan yang didalami bahwasannya kebakaran itu bermula dari seorang masyarakat yang di sana mengambil SPBU menggunakan jari geng. Nah, pada saat pengisian, kemudian mau keluar dari areal SPBU tersebut, kendaraan motornya itu mengeluarkan api. Nah, kemudian panik. Jadi, masyarakat ini panik meninggalkan kendaraan sepeda motornya, sehingga terjadilah tumpahan, yaitu jerikannya jatuh, kemudian terjadi tumpahan dan menyambar api yang ada di kendaraan atau sepeda motor tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki secara pasti penyebab kebakaran di SPBU ini. Dari Nusta Penidak Lungkung, YGDI Juli Arsane, Ainyus, melaporkan.